Hai guys assalamualaikum welcome to warga padama channel sekarang balik lagi sama gue Dosi dan kali ini gue ditemani sama Ibu Nur ini beliau ini adalah orang yang telah melahirkan gue Alhamdulillah sampai segede ini ya dan melahirkan ke enam anaknya dan untuk di video kali ini kita mau membahas disini masalah ada mungkin bisa dibilang kejadian spiritual yang dialami sama mama gitu singkat ceritanya nih singkat ceritanya sih waktu itu pernah ada yang datang ke rumah waktu bulan puasa dan orang itu mengaku mendapatkan batu hasil dari galian dia bekerja kalau nggak salah nih contohnya batunya seperti ini ini katanya sih batu giyok terus ada lapas lapas huruf araknya gitu ada lapas Allahnya dan ada tulisan la ilaha ilallah dan segala macam terlepas dari mitos ataupun kabar yang beredar bahwa ini penit apa modus penipuan Kak atau seperti apa tapi kayaknya gue mau berbagi cerita sama temen-temen ini apakah ada ritual khusus ataupun dua khusus setiap jadi ini 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 terlepas dari yang orang katakan bahwa ini adalah modus penipuan dan segala macam sebenarnya apa sih gitu sebelum kejadian ini tuh mama tuh ngalamin apa dulu gitu memang kan lah waktu itu kan lebaran kurang 10 hari lebaran pulang 10 hari biasanya kan suka sholat terawih itu di masjid terus mama bilang ya udah yang lain suka terawih di masjid nanti mama di rumah aja apa jam 10 malam bisa-bis terawih jam 10 malam terus sholat hajat dua rokaat setelah sholat hajat dua rokaat mohon sama Allah ya Allah kasih aku rejeki karena lebaran kurang 10 hari lagi tiba-tiba ya entah entah gimana tiba-tiba ada jawaban tanya ada jawaban ada suara nanti katanya aku kasih rezeki tapi lebaran kurang 4 hari rezeki itu rejekinya katanya rezeki yang tak terhingga tapi tunggu lebaran kurang 4 hari baru rezeki itu datang berarti kalau rezeki itu datang lebaran kurang 4 hari berarti tanggal 24 Juni 24 itu lebaran kurang 4 hari datang ini ya mama sendiri juga nggak tahu dibalik ini semua ada maksud apa sih gitu ternyata lebaran kurang 4 hari itu bukan rezeki apa-apa bukan rezeki uang atau apa-apa tapi yang datang tiba-tiba jam 5 seprapat orang itu datang sini masih mama ini batu nggak tahu tuh modus apa bukan yang jelas yang jelas ya seperti ini adanya itu dia modusnya gimana tuh bilangnya bagaimana orang itu pokoknya dia bilangnya dari galian dari proyek galian tiba-tiba dia mau jual dia mau jual tapi pas mau dibayar di toko emas terus menurut dia katanya dia bilang ada yang jewer kata kupingnya sedangkan orangnya nggak kelihatan orang-orang orang yang jewer itu bilang batu ini jangan dijual kamu udah harus datang ke jalan kelapa dua weta atau jalan PKP nanti ke situ ketemu cucu saya bilang gitu jadi kalau teman-teman mau tahu jenis batunya seperti apa nih bukasih tahun jenis batunya dari apa aja gedenya semana modelnya kayak gimana gitu terus untuk batu itu pernah dites nggak mah dibawa ke laboratorium ini jenis batu apa sih gitu itu pernah enggak enggak sih nggak nggak pernah dites kemana-mana cuma kok kok di batu itu tulisannya kayak semacam apa ya semacam tulisan-tulisan Alquran semacam kayak kayak apa ya kayak kenapa sih kayak huruf kuno huruf kuno terus ada kayak rumus-rumus apa gitu gitu jadi ada yang datang kesini dari purguruan mana-mana datang ini katanya batu ini ini batu ini untuk ini ibaratnya banyak lah ya yang datang kesini gitu dari ya kalau kita kalau kita bisa bilang orang-orang pintar gitu ya paranormal paranormal ataupun ahli spiritual yang datang kesini yang bisa maka yang mengatakan bahwa oh ini batu ini batu ini gitu ya cuman kalau makan ya batu ya batu aja terserah memang itu modus penipuan kayak apakah nggak ngerti nggak ngerti yang jelas batu ya ada di rumah ya udah ada aja tapi yakin setiap kejadian itu pasti ada Allah punya maksud tapi maksud Allah itu apa yang sama juga nggak ngerti ada apa sih sebenarnya kalau memang itu katanya ada modus lah segala macam kembalikan kepada Allah kita bikin video ini adalah bukan ingin mempercayai Ya Allah waklam itu batu itu entah dari mana entah dari zaman kapan zaman Nabi zaman kan ada-ada yang bilang kayak gitu gitu yang penting tadi sini mau sharing aja sekali lagi buat teman-teman orang mungkin yang memiliki ataupun punya pengalaman yang sama seperti Mama mengenai batu seperti ini batu Giyok ini dan ada beberapa di YouTube yang gue lihat sama persis seperti ini yuk kita komen-komenan biar kita juga ada temen sharingnya gitu karena adalah yang bilang bahwa ini kalau dijual ya Ma ya harganya berapa katanya Ma? ada yang macem-macem ngeliaran lah gitu sedangkan ya bukan untuk dijual belikan gitu jadi kita pun ya udah disimpannya di box aja dibungkus koran lah gitu jadi nggak nggak yang harus kita istimewakan harus harus dimandikan dimandiin harus disimpen pakai kain putih kayak gitu-gitu kalau bisa sih jangan sampai seperti itu percayalah bahwa ya udah ini batu ya batu aja mungkin dibalik ini semua ada apa sih kalau waktu dia dia nggak meminta apa-apa sama keluarga ya kita tuh nggak nggak minta dibayarin sekian puluh juta enggak tapi agak janggalnya begitu dia bilang dia masih punya tunggakan di apartemen itu tunggakan warung kalau nggak salah ya Ma ya gitu udah gitu dong cuma cuma apa namanya punya tunggakan warung bingung buat bayar entah itu modusnya dari situ ataupun ya Allah 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 pokoknya gitu entah mungkin ini batu petuah atau lah kayak apa gitu ceritanya sih seperti itu aja kalau mau buat cerita sih panjang nanti aja kalau memang mungkin kalau ada yang mau nanya ya silahkan nanti bisa mau buat cerita emang karena banyak proses-proses yang yang apa ya yang kadang-kadang di luar nalar kita gitu jadi kayaknya begitu aja dulu ceritanya guys jangan lupa kalau punya pengalaman yang sama ataupun memiliki batu yang sama jangan lupa untuk komen di bawah dan kita bisa sharing dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa mama ini banyak perjalanan spiritualnya nanti bakalan kita kupas lebih dalam lagi apa perjalanan spiritual itu seperti apa gitu ya nanti akan kita saksikan di video-video selanjutnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di keluarga padama channel dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati